babak 16 besar biala dunia 2022 selesai memainkan seluruh pertandingan pada sistem gugur ini tercipta beberapa fakta dan kejutan menarik seperti tersisinya Spanyol dari Maroko Westagul Brazil dan Portugal hingga tiga wakil Asia babak belur atas lawan-lawannya pada babak 16 besar hanya ada dua laga berakhir adu penalti yakni pertandingan Jepang versus Kurasia dan Maroko versus Spanyol Jepang yang di fase grup lolos berkat menang saing atas Jerman dan Costa Rica tak mampu melanjutkan performa apinya di babak 16 besar bertemu kuda hitam Eropa Kurasia Minamino CS kalah adu penalti dengan skor 3-1 hasil tersebut membuat Kurasia bertemu Brazil di babak 8 besar Brazil tampil menjanjikan saat pentrok lawan tim kejutan Korea Selatan secara dikdaya tim Samba mengobo-obo Son Hyung-bin CS dengan skor 4-1 sekaligus menghentikan magis Korea Selatan di Piala Dunia Qatar laga lain berkesudahan adu penalti ialah Maroko versus Spanyol difavoritkan melenggang mulus ke perempat final pasukan La Furia Rohat tak mampu menahan keganasan singa Atlas Maroko Alvaro Murata dan kawan-kawan dipaksa mengakui Maroko melalui drama adu penalti dengan skor 3-0 hasil tersebut tentu mengejutkan mengingat Spanyol telah berlatih khusus mengasah adu tostosan bahkan sang pelatih Luis Enrique secara terang-terangan menyuruh anak asunya giat berlatih penalti sebanyak 1000 kali sebelum Piala Dunia keberhasilan Maroko melaju ke perempat final nantinya bakal ditantang Portugal Selecau Dasguinas tampil menakutkan dengan mencukur 6-1 Swiss hasil tersebut tentu menjaga peluang final impian pemain terbaik dunia Ronaldo bersama Portugal dan Messi bersama Argentina selanjutnya hasil laga 16 besar sesuai banyak prediksi ialah lolosnya Belanda Argentina Inggris dan Perancis Belanda dan Argentina dipastikan mantap bertemu di perempat final setelah dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya tim orangnya menang meyakinkan atas Amerika Serikat 3-1 sementara Argentina menang tipis 2-1 atas Australia laga lain yang diprediksi tak mengalami hambatan di babak 16 besar ialah Inggris dan Perancis The Three Lions menang telak 3-0 atas Senegal sementara Perancis menang meyakinkan 3-1 atas Polandia hasil tersebut membuat Inggris dan Perancis berjodoh bertemu di perempat final piala dunia memainkan laga perempat final dijadwalkan pada hari Jumat 9 Desember sampai dengan Senin 11 Desember 2022 pertandingan tersebut nantinya berlangsung pukul 22 dan 2 dini hari waktu Indonesia Barat Jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya